Halo sahabat berikari, hari ini aku mau berbagi pengalaman bagaimana cara merestorasi atau memperbaiki pas foto yang dengan keadaan sobek nah ini contohnya ya, pas foto dengan keadaan sobek dan sebelumnya sudah aku scan ya teman-teman jadi jika kalian yang tidak mempunyai scanner kalian bisa fotokan pada hp ya dan hasilnya kalian bisa memasukkan pada aplikasi Adobe Photoshop nah disini aku memakai aplikasi Adobe Photoshop versi CS3 jadi kalian bisa memakai versi lainnya ya jika mempunyai versi lainnya nah dan ini fotonya ya yang hasil scan tadi sudah aku masukkan pada Adobe Photoshop nah oke kemudian langkah pertama kita ukur terlebih dahulu ya teman-teman nah kalian bisa pilih crop tool ya atau kalian klik C untuk widthnya 4cm dan heightnya 6cm ya untuk resolusinya 300px per inci nah ini aku crop atau aku ukur ukurannya 4x6cm nah kemudian kalian tinggal crop seperti ini usahakan sepresisi mungkin ya nah jika sudah presisi kalian klik enter nah jika kalian sudah crop ya oke kemudian untuk menutupi bagian yang sobek ya untuk bajunya kalian bisa meng-copy atau menempelnya ya pada bagian sebelahnya yang masih bagus oke kemudian kalian pilih rectangular markui tool saya ulangi lagi kalian pilih rectangular markui tool dan kalian seleksikan pada baju yang masih bagus ya nah seleksikan seperti ini ini tujuannya untuk meng-copy ya teman-teman nah kemudian klik ctrl J ya saya ulangi lagi kalian klik ctrl J untuk meng-copy nya nah disini ada muncul layer 1 ya di atas background itu nah disini sudah berhasil kita copy kalian tinggal geser ya klik ctrl T saya ulangi lagi kalian klik ctrl T ya kemudian nah tinggal kalian balikkan seperti ini nah seperti ini ya teman-teman ini tujuannya untuk menutupi ya atau meng-copy pada bagian sebelahnya yang masih utuh nah seperti ini dan untuk hasil kurang rapi seperti ini ya teman-teman nah kalian bisa erase tool pilih erase tool ya nah untuk mendeletenya nah untuk brush nya kalian bisa pilih kapasitasnya nah untuk membesar kecilkan opacity nya kalian pilih tanda kurung ya nah seperti ini nah ini kita hapus bagian yang kurang rapi tadi ya teman-teman nah kemudian kalian pilih layer kemudian flatten image nah untuk menyatukan background dengan layer tadi ya untuk mengunci nah kemudian tinggal background nya kita hapus kalian pilih quick selection tool nah saya ulangi lagi kalian pilih quick selection tool dan kalian seleksikan pada background nya seperti ini sama untuk membesar kecilkan kapasitas kalian bisa pilih tanda kurung di samping enter ya seperti itu oke kemudian pilih brush tool ya saya ulangi lagi kalian pilih brush tool nah untuk brush nya kalian bisa memilih ya bagian yang mana sama untuk membesar kecilkan kapasitas kalian bisa pilih tanda kurung sebelah enter kemudian klik alt pada bagian birunya ya tinggal kalian sapukan bagian yang rusak nah seperti itu kemudian tinggal kalian save ya nah disini sudah jadi tinggal kalian save pilih file kemudian save as dan tinggal kalian save format jpeg atau jpg ya teman-teman nah seperti ini oke kemudian kita cek ya apakah sudah tersimpan nah ini sudah tersimpan ya teman-teman nah dan ini bagian yang belum direstorasi dan ini sudah terrestorasi ya oke semoga pengalaman ini bermanfaat dan terima kasih